Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo di bulan November tahun 2022 ini Nah seperti apa sih ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo di bulan November tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dek kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi dalasso saja Inilah ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo di bulan November tahun 2022 ini Di sini ada kartu King of Pentacles ya Sebuah kartu yang cukup bagus Yang bisa kita katakan bakal merepresentasikan Situasi-situasi yang baik Yang bakal dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo ya Di minggu pertama di bulan November tahun 2022 ini Kalau bisa saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo memang kamu tidak terlalu mengalami beberapa kendala yang terjadi Di dalam posisi finansial kamu Karena apa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo saya rasa kamu betul-betul bisa merasakan ya Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang memang bakalan bisa terjadi Dan juga dirasakan Di dalam posisi finansial kamu Sehingga apa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo saya rasa kamu juga betul-betul bisa merasakan Ada hal yang baik Ada hal yang positif Di dalam posisi keuangan kamu Meskipun ya ada pengeluaran Tetapi ya di awal-awal bulan November Tahun 2022 ini Tidak terlalu menimbulkan kekhawatiran ya Di dalam keseimbangan finansial kamu Karena kalau memang bisa kita katakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu masih berada Dalam situasi-situasi yang baik Dan juga berada dalam satu situasi yang bisa dikatakan Cukup positif ya Di dalam posisi finansial kamu Sehingga apa dari awal Memang ada aura-aura yang positif ya Terkait dengan posisi finansial kamu Sehingga apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo King of Pentacles Queen of Pentacles Betul-betul Dua kartu yang bisa menjabarkan Kelancaran-kelancaran rezeki Yang bakal dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bahkan di minggu kedua pun Kamu juga di bulan November 2022 Tidak terlalu ada beberapa perkara Tidak terlalu banyak Permasalahan-permasalahan Yang harus dikhawatirkan secara berlebihan ya Terkait dengan posisi finansial kamu Karena apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di minggu kedua Terlepas dengan masih adanya pengeluaran Tetapi masih ada rezeki-rezeki yang baik Dan bahkan ada rezeki-rezeki yang tak terduga Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di minggu kedua Bahkan di minggu ketiga pun juga sama ya Ada potensi-potensi rezeki yang baik Ada potensi-potensi rezeki-rezeki yang tak terduga Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Sehingga bahkan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo pun Kamu juga harus senantiasa bisa mensyukuri ya Terkait dengan hal-hal yang baik Terkait dengan hal-hal yang lancar Yang bisa diterima Dan juga dirasakan Di dalam posisi finansial kamu Dan kemudian di minggu terakhir pun Juga teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus senantiasa bisa mensyukuri Terkait dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima Di dalam posisi finansial kamu Karena pada sepanjang bulan November Tahun 2022 ini Bisa kita katakan Teman-teman Virgo Tidak terlalu banyak mengalami Beberapa permasalahan-permasalahan Secara posisi finansial kamu Semuanya berjalan dengan cukup baik Semuanya berjalan dengan cukup lancar Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan finansial kamu Dan kemudian di sisi yang lain Ada juga di sepanjang bulan November Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ada beberapa potensi-potensi Rezeki-rezeki non-finansial Yang bakal bisa kamu rasakan Dan juga bakal bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Jadi ada rezeki materi Ada rezeki non-materi Yang akan selalu bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam posisi finansial kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Meskipun sisi keuangan positif Tetapi ada beberapa kesalahan Ada beberapa kecerobohan-kecerobohan Yang seharusnya tidak boleh terjadi Tidak perlu terjadi Di bulan November tahun 2022 ini Karena apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini kalau saya katakan ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Masih ada beberapa kesalahan-kesalahan Dan juga kecerobohan-kecerobohan Yang ada di dalam kehidupan kamu Ada banyak sekali Kesalahan-kesalahan Dan juga kecerobohan-kecerobohan Yang ada di dalam diri kamu Yang pertama adalah Kamu terlalu overthinking ya Ketika menghadapi beberapa perkara Ketika menghadapi beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam hal apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu terkadang masih terlalu overthinking Nah ketika teman-teman Virgo Terlalu overthinking Dengan beberapa hal Dan juga dengan beberapa situasi-situasi Yang terjadi Di dalam diri kamu Maka ini otomatis akan membuat kamu Dalam satu posisi yang nantinya Malah akan bermasalah ya Di dalam posisi kehidupan kamu Nah oleh karena itu ketika ada masalah ya Diupayakan Diusahakan Di sepanjang bulan November Tahun 2022 Ini sikapit dengan tenang Sikapit dengan santai Jangan ada beberapa hal-hal Yang nantinya malah merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Karena ya terlepas dari apapun itu Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jangan sampai ada beberapa Situasi-situasi yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah oleh karena itu Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Diusahakan Ketika ada masalah apapun Itu sikapit dengan tenang Meskipun ya pada endingnya Akan menjadi beban Tetapi ketika kamu tenang Maka beban-beban ini bisa teruraikan Beban-beban ini bisa terselesaikan dengan baik Jadi ya hindarilah overthinking yang terlalu berlebihan Karena ini kecerobohan pertama Di bulan November 2022 ini Dan kemudian yang kedua Kecerobohan atau kesalahan terkait dengan Kamu memberikan terlalu banyak waktu kamu Untuk orang lain Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Bahkan di dalam hubungan asmara Bagi yang belum menikah pun Kamu juga terlalu banyak ya Waktu kamu untuk orang lain Sampai-sampai kamu itu kesulitan Untuk punya waktu me-time Untuk diri kamu sendiri Dan mengerjakan prioritas yang ada Di dalam diri kamu Dan bahkan Kesalahan ini juga membuat kamu merasa Selalu bersalah ya Selalu merasa bersalah Kalau menghabiskan waktu untuk Diri kamu sendiri Jadi ya mohon maaf ya Kamu terkadang Terlalu memprioritaskan orang lain Dibandingkan dengan prioritas yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan ini gak boleh loh Terlalu sering kamu biarkan terjadi Apalagi di bulan November Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Hal-hal yang semacam ini Tidak boleh terlalu kamu Biar-biarkan Mendekat ya Atau mendekam Di dalam diri kamu Karena ini akan menghambat ya Beberapa hal-hal yang positif Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan disini tentu saja Disini kamu akan berada Dalam satu situasi yang tertekan ya Ketika kamu terlalu sibuk Memprioritaskan Prioritas orang lain Dibandingkan prioritas yang ada Di dalam kehidupan kamu Termasuk di dalam posisi asmara pun Bagi kamu yang belum menikah ya Disini kamu Lebih memilih bertahan Dengan toxic relationship ya Dengan hubungan yang toxic Yang ada di dalam Diri kamu Jadi ya disini memang Kamu bertahan dengan Beberapa situasi-situasi yang Menyakitkan Nah oleh karena itu Segala sesuatu yang menyakitkan Segala situasi yang membuat beban Itu seharusnya bisa dilepaskan ya Di bulan November tahun 2022 ini Dan bahkan disini Kamu juga tanpa kamu sadari Kamu seolah-olah menarik ya Kamu seolah-olah menarik Menarik dalam arti kata memang Orang-orang sekitar kamu itu tertarik ya Untuk mengendalikan dan juga Memanfaatkan kamu Karena apa? Kamu terlalu sibuk Memprioritaskan orang lain Tidak punya pendirian yang kuat Jadi ya banyak sekali Di bulan November ini Orang-orang yang pengen Mengendalikan dan juga Memanfaatkan kamu Dan kamu juga mohon maaf ya Tidak ada keberanian Untuk membela diri kamu sendiri Sehingga berhati-hati Di bulan November ini Banyak manusia-manusia Yang pengen men-setting kamu Pengen mengendalikan dan juga Memanfaatkan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu harus lebih waspada Dengan orang-orang yang seperti itu ya Dan kemudian Di sisi yang lainnya Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di sini saya sampaikan Kamu jangan sampai Terlalu banyak berbagi Terlalu banyak berbagi Permasalahan dengan orang lain Entah itu berupa Segala sesuatu yang Seharusnya menjadi Privacy kamu Atau menjadi hal-hal pribadi kamu Tetapi di sini Hati-hati Jangan mudah curhat Kepada sembarang orang Ingat ya Saya katakan Bulu kamu underline Jangan sembarang curhat Kepada sembarang orang Karena gak semua orang peduli Hanya ada beberapa orang Yang kepo Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Jangan sembarangan curhat Kepada orang lain Karena ya biar bagaimanapun Kamu juga harus bisa Lebih waspada Untuk bercerita Terkait dengan Masalah pribadi kamu Kepada orang lain Karena ini akan Mengganggu beberapa Stabilitas emosi Yang ada di dalam diri kamu Ketika memang Ada beberapa hal Yang terlalu kamu Mudah ceritakan Kepada orang lain Jadi ya tetap jaga Privacy Yang ada di dalam diri kamu Kunci rapat-rapat Ketika memang itu adalah Sebuah privacy Yang tidak boleh orang lain ketahui Terkait dengan diri kamu Dan kemudian Secara posisi usaha Ataupun secara posisi pekerjaan Memang ya Harus diakui ya Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Masih ada beberapa perkara Dan juga masih ada Beberapa posisi Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi kamu juga harus Hati-hati loh ya Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Kamu terkadang ya Kamu selalu setuju Ketika sebenarnya Kamu tidak setuju Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Terlalu sering Teman-teman Virgo Bibir kamu itu Berkata iya Padahal hati kamu Berkata tidak Yang akhirnya Kamu akan selalu jadi Pengikut Apa kata orang Dan menyimpan Rapat-rapat Pendapat kamu sendiri Jadi ya di dalam usaha Dan juga pekerjaan Salah satunya Kamu juga harus bisa Untuk Memprioritaskan lah Atau bisa Mengemukakan pendapat Yang ada di dalam Diri kamu Tidak semua orang Harus kamu setujui Tidak semua hal Harus kamu iyakan Kamu juga harus berani Untuk melakukan Beberapa penolakan Penolakan yang ada Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu termasuk Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu sangat mudah Terpengaruh oleh orang lainnya Di bulan November Tahun 2022 ini Entah itu soal nilai-nilai Dalam hidup Ataupun beberapa Hal yang lainnya Jadi seolah-olah Kamu itu mudah Terpengaruh oleh orang lain Dan ini akan membuat Kamu seolah-olah Tidak punya prinsip sendiri Yang kamu pegang Nah yang penting Kamu bisa diterima Semua orang itu Sudah cukup Padahal Tidak bisa seperti itu Kamu juga harus punya Prinsip Kamu juga harus punya Pendirian Supaya tidak mudah Digoyahkan Oleh orang-orang Yang ada di dalam Lingkungan sekitar kamu Jadi ya di dalam Posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus punya Pendirian yang kuat Supaya tidak mudah Dimanfaatkan Ataupun Disetting-setting Oleh orang-orang Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan kemudian Secara posisi Hubungan asmara Secara posisi Hubungan asmara Bisa kita katakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu masih berada Dalam satu situasi Yang bisa saya katakan Cukup bagus ya Satu situasi Yang saya katakan Cukup baik Bagi yang sudah menikah Terlepas dari Masalah-masalah Yang terjadi Tetapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menjaga Hal-hal yang baik Dan juga hal-hal Yang positif Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan rumah tangga kamu Jadi ya bagi kamu Yang sudah berumah tangga Saya rasa Ini merupakan hal yang baik Ini merupakan hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Secara rumah tangga Saya katakan Kamu betul-betul mampu Kamu betul-betul bisa Untuk menjaga Situasi-situasi yang baik Dan juga situasi-situasi Yang positif Yang ada Di dalam kehidupan kamu Secara menyeluruh ya Jadi ya apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Saya rasa Kamu juga harus Senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Bersyukur Di dalam rumah tangga Masih ada Situasi-situasi yang baik Yang bakal kamu dapatkan Dan bahkan secara Kondisi Firencial pun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam situasi-situasi Yang baik juga Gak ada kendala-kendala Yang cukup berarti ya Sekalipun ada itu Hanya Masalah-masalah kecil Yang bisa dituntaskan Dan juga Bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah oleh karena itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam situasi-situasi Yang baik Dalam situasi-situasi Yang lancar Yang tentunya Ini akan bisa memberikan Efek yang positif Di dalam posisi Rumah tangga kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman Virgo Bagi yang belum menikah Tetapi sudah punya pasangan Di sini saya sampaikan Kamu harus bersyukur ya Karena ada sisi Kedewasaan Yang memang Bisa kamu andalkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Yang belum menikah Tetapi punya pasangan Ada situasi Yang cukup bagus Kamu bisa untuk Menjaga diri Dengan baik Mengendalikan emosi-emosi Yang positif Jadi meskipun Terkadang kamu memilih Untuk menyembunyikan Apa yang sebenarnya Kamu rasakan Kepada pasangan Tetapi ya ini Terkadang akan memberikan Efek yang positif Di dalam hubungan Asmara kamu Tetapi ya diusahakan Jangan terlalu sering Menyembunyikan Beberapa perkara Beberapa situasi-situasi Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus bisa Lebih mawas diri Harus bisa lebih Melihat ya Situasi-situasi Yang seharusnya Bisa dijaga Di dalam kondisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya walaupun Terkadang ada beberapa Situasi yang Disembunyikan Tetapi juga Jangan terlalu sering Untuk menyembunyikan Beberapa hal Dan juga beberapa Situasi-situasi Yang ada Di dalam Kehidupan Asmara kamu Dan bagi kamu Yang jumlah Disini ya memang Angka usia kamu Semakin hari itu Semakin bertambah ya Dan ketika kamu Dalam posisi yang jumlah Di bulan November Tahun 2022 Ini memang ya Terkadang ada Tekanan-tekanan Tersendiri Terkait dengan Posisi Status kamu Saat ini Karena memang Usia yang semakin bertambah Dengan kesendirian Yang masih cukup lama Ini memang Akan membuat kamu Dalam kondisi yang Tertekan ya Dengan kesendirian Kamu Tetapi apapun itu Saya sarankan Kamu gak perlu Merasa tertekan Dengan situasi yang ada Tetap jalani Segala sesuatunya Dengan baik Gak perlu merasa Minder Gak perlu merasa Malu Dengan kesendirian Yang ada di dalam diri Kamu Entah berapapun Usia kamu saat ini Entah masih muda Ataupun sudah tua Disini kamu Dalam posisi yang Berharga Jadi kamu berhak Untuk mendapatkan Kebahagiaan Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya meskipun Saat ini kamu sendiri Maka ya apapun itu Kamu juga harus Berada dalam satu Situasi-situasi Yang dimana Harus mampu Untuk tetap menjaga Hal-hal yang baik Di dalam diri kamu Walaupun bertahan Di dalam Kesendirian Ya di bulan November 2022 ini Dan inilah Gambaran secara keseluruhan Yang bakalan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di bulan November Tahun 2022 ini Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Labur Denik Pangastuti Jaya Hadidin Ingrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih